Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya Terkait dengan teknik Men White Knee You Test Jadi contoh kasusnya adalah meriset pemasaran Oke, sebelum dimulai, seperti biasa ya Dukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar Dan berbagi segala satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak saya aturkan kepada teman-teman atas dukungannya Oke, disclaimer-nya bahwa video ini direkam secara live Jadi mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau mungkin ada noise dari luar ya Karena memang ini suaranya masuk semua ke dalam recording ini Dan mohon koreksinya jika ada kesalahan-kesalahan di dalamnya gitu ya Mohon koreksinya, terima kasih Baik, nah ini Sebagai pendahuluan saya sampaikan bahwa Men White Knee You Test Ini dua orang ya Men sama White Knee gitu ya Dua orang pakar statistik Merupakan uji non-parametrik ya Itu kata kuncinya ya Merupakan uji non-parametrik Yang digunakan untuk mengetahui perbedaan mean Atau perbedaan nilai rata-ratanya gitu ya Bisa juga perbedaan median Tergantung dari bentuk dan penyebaran data dari kedua kelompoknya gitu ya Bisa mengetahui perbedaan median jika bentuk dan penyebaran kedua kelompok datanya sama gitu ya Dari dua kelompok bebas ya Diketahui juga bahwa Men White Knee You Test ini juga ya istilah lainnya adalah Wilcoxon Tapi kalau Wilcoxon lebih kepada perbedaan nilai rata-rata saja Ya seperti itu Nah Karena dia merupakan uji non-parametrik ya Jadi skala pengukuran data untuk variable terikatnya itu adalah ordinal Atau ya Maupun interval atau rasio Ketika apa? Ketika sebaran datanya tidak normal Ya Kita bisa menggunakan teknik ini Pada data yang skala pengukurannya metrik Ya interval atau rasio Namun tidak berdistribusi normal Sehingga teknik ini adalah merupakan solusi Solusi dari apa? Solusi ketika uji independent sample test tidak dapat dilakukan Asumsinya tidak terpenuhi Asumsi normalitas datanya Untuk video penjelasan terkait independent sample test Juga sudah saya upload di channel ini Silahkan teman-teman bisa simak juga video tersebut gitu ya Baik Nah ini asumsinya ya Asumsi ketika kita akan menggunakan teknik ini Teknik u test ini gitu ya Jadi tadi skala data variable terikatnya atau dependennya adalah ordinal Ya ordinal Interval atau rasio Bisa interval atau rasio Ketika apa? Ketika asumsi normalitas datanya tidak terpenuhi Seperti itu Nah data berasal dari dua kelompok bebas Ya Yaitu variable independen satu dengan yang lainnya berasal dari kelompok yang berbeda Ya jadi ini dua kelompok yang berbeda Bukan kelompok yang berpasangan gitu ya Atau yang pre-test sama post-test gitu ya Bukan Jadi ini dua kelompok bebas Ya Nah varian kedua kelompok sama atau homogen ya Terdapat varian homogen Ya variannya homogen Nah kita akan menggunakan nanti Levin's test Gitu ya Karena kalau untuk visor Untuk yang asumsi normalitas datanya terpenuhi Gitu ya Oke Jadi ini adalah solusi ketika kita mau menggunakan independent sample t-test Tapi Variable kita Ya yang skala metrik tadi Variable independennya Variable dependennya adalah Tidak memenuhi asumsi normalitas data Gitu ya Oke Nah ini contoh kasus ya Saya gunakan contoh kasus yang sama Namun mungkin disini datanya adalah Datanya tidak memenuhi sebarang normal Jadi peneliti pemasaran ingin menguji gitu ya Apakah terdapat persepsi harga yang berbeda secara nyata Antara pelanggan Atau konsumen ya Atau responden Yang mendapatkan gift Dengan yang tidak Jadi disini Ada kelompok pelanggan yang Dikasih hadiah lah gitu ya Kemudian Sebelum ditanyakan persepsi harganya Dikasih hadiah dulu Misalnya gitu Nah satu lagi Kelompok satu lagi Tidak diberikan hadiah Langsung ditanya Berapa persepsi harganya Jadi si peneliti pemasaran Dia memiliki satu produk baru Kemudian ditanya sih Di kelompok A Ya kelompok A itu Dikasih hadiah dulu gitu ya Dikasih hadiah Kemudian ditanya ini Produk saya Anda persepsikan harganya berapa Seperti itu ya Nah di kelompok B juga sama Cuma bedanya Di kelompok B Itu tidak diberikan hadiah terlebih dahulu Seperti itu ya Nah kita ingin menguji Apakah terdapat perbedaan Persepsi harga yang signifikan Ya Nah seperti tadi saya jelaskan Kita uji dulu nih Asumsinya Gitu ya Nah Kita pertama kita uji Terlebih dahulu Asumsinya apakah Sebaran data yang kita punya ini Normal atau tidak Ya sebaran datanya Ya Kita gunakan Nanti teknik Deskriptive Statistic Ya ada di menu Analyze Ya teman-teman tinggal klik saja Di softwarenya Dalam hal ini saya gunakan Praktiknya menggunakan SPSS ya Jadi Klik analyze Kemudian pilih yang Deskriptive Statistic Kemudian pilih explore Ya nanti akan muncul Tabel Dialog ya Kotak dialog Seperti yang ada di sebelah kanan ini Gitu ya Nah disini Masukkan Variable per price Jadi persepsi harganya Gitu ya Di kotak Dependent list Karena ini sebagai Variable dependent kita Gitu ya Nah Kemudian Ini kan dikelompokkan Dua kelompok ya Dua kelompok bebas Jadi yang mendapatkan hadiah Dengan yang tidak Mendapatkan hadiah Jadi Untuk yang Variable yang give Gitu ya Ini saya simbolkan Variable yang give Masukkan ke dalam kotak Factor list Kami ya Jadi ini Menguji perbedaan Persepsi harganya Gitu Antara Kelompok yang mendapatkan hadiah Dengan yang tidak Mendapatkan hadiah Gitu Oke Kemudian Setelah itu Setelah dimasukkan Kedalam kotaknya Kita klik Apa namanya Nanti akan kita klik Tombol yang berikutnya Gitu ya Nah Kita klik Tombol plot Ya Ini plot yang ini Sebelah kanan ya Kita klik tombol plot Kemudian nanti akan muncul Kotak dialog Eh sorry Kita akan Akan muncul kotak dialog Seperti ini Kemudian kita Checklist saja Yang dibutuhkan Yang histogramnya ya Histogramnya Untuk bisa melihat Nanti bentuk histogramnya Seperti apa Nah Untuk menguji apakah Data yang kita miliki Itu memenuhi Sebaran normal atau tidak Kita checklist ini Normality plots With test Gitu ya Nah ini juga kita Bisa langsung Pilih yang power estimation Untuk apa nih Untuk spread Versus level With levin's test Karena kita kan Membutuhkan uji ini juga Kita continue ya Ini continue Kita klik saja continue Kemudian klik tombol ok Nanti akan memunculkan Output ya Ada luaran ya Nanti kita lihat luaran softwarenya Nah Luaran yang pertama Dalam software SPSS Adalah descriptive Ini gak Saya bahas lebih lanjut ya Gak akan saya bahas Lebih detail Karena sudah saya bahas Bagaimana mencara Menginterpreensikan Hasil analisa descriptive ini ya Sekilas saja Bahwa untuk kelompok Yang tidak mendapatkan Atau tidak diberikan gift Nilai rata-rata Persepsi harganya Adalah 3.578 rupiah Gitu Sedangkan untuk yang Diberikan hadiah Itu nilai Apa namanya Persepsi harganya Rata-ratanya adalah 4.177 rupiah Gitu ya Nah ini Kita akan uji nih Ya perbedaan nih ya Nilai rata-ratanya Ya kalau mediannya 3.500 Untuk yang dapatkan hadiah Mediannya 4.000 Nah kita akan uji ini Jika asumsi normalitas Datanya terpenuhi Maka kita gunakan Yang uji parametrik Independent sample T-test Jika asumsi Normalitas data Tidak terpenuhi Maka kita gunakan Yang non-parametrik Yang dalam hal ini Kita coba praktekan Dengan Men-Whitney U-test Oke Sekarang kita cek terlebih dahulu Apakah data kita Yang karena skala pengukurannya Adalah interval atau rasio Atau metric Memenuhi sebarang normal Atau enggak Gitu ya Kita lihat outputnya Ya di test of normality Kita lihat Untuk yang Little force Dan juga yang Sub-bureau wheel Kita lihat Disini ya Terlihat nilai SIG-nya Atau nilai P value-nya Atau probability value-nya Itu adalah Lebih kecil Dari alpha Lebih kecil Dari 0,05 Baik untuk yang Real force Maupun yang Sapiro wheel Untuk yang kelompok Tidak mendapatkan Hadiah Maupun yang Mendapatkan Hadiah Nah ini berarti Data kita Tidak berdistribusi Normal Ini benar Kalau kita Mau menggunakan Men-Whitney U-test Karena Kalau data kita Distribusinya normal Atau nilai SIG-nya Atau nilai P value-nya Lebih besar dari 0,05 Maka kita gunakan Yang Independent sample T-test Justru karena Asumsi normalitas data Tidak terpenuhi Maka kita gunakan Uji ini Uji non-parametrik Ini ya Yang Men-Whitney U-test Ini Gitu ya Paham ya Nah kata kuncinya Disini Jika Normalitas data terpenuhi Kita gunakan Yang Independent sample T-test Karena ini Asumsi normalitas datanya Tidak terpenuhi Ya Maka Kita gunakan Men-Whitney U-test Oke ya Bersini Paham ya Jelas aja nilai SIG-nya Atau P value-nya Ini kita lihat aja Gitu Oke Sekarang kita cek lagi Asumsinya ya Uji homogenitas Variance Jadi Terdapat kesamaan Variance-nya gitu ya Di antar kelompok Nah Uji Levin Digunakan untuk Menguji homogenitas Variance Pada data Yang tidak Yang tidak Berdistribusi normal Karena kalau datanya Distribusi normal Kita gunakan Ujinya yang Fischer Beda Nah kita lihat nih Di Levin Statistiknya ya Disini nilainya nih Based on mean Kita lihat saja Dari sini Nilainya adalah 0,953 Ini derajat bebas 1 Derajat bebas 2 Ini adalah Kita bisa langsung Macu ke sini Nilai SIG-nya Atau P-Value-nya Ya Karena nilai SIG-nya ya Karena nilai SIG-nya ini adalah 0,334 Dimana Jauh lebih besar Dibandingkan Alpha kita Yaitu 0,05 Artinya apa? Artinya Variance kedua kelompok Sama Atau homogen Gitu Jadi kalau ini Lebih kecil dari 0,05 Berarti tidak Tidak Terpenuhi Asumsi Homogenitas Variance Jadi Variance kedua kelompok Itu tidak sama Karena ini nilai SIG-nya ya Lebih besar dari 0,05 Artinya Variance kedua kelompok Sama Homogen Ya Maka kita bisa gunakan Uji ini Ya Men-White New Test ini Sudah bisa kita gunakan Karena yang pertama tadi Sebaran datanya tidak normal ya Yang kedua Terdapat kesamaan Apa namanya Variance Ya Variance yang sama Antara kedua kelompoknya Ini paham ya Baik Sekarang kita lakukan nih Uji Main White New-nya Kan tadi asumsinya Sudah oke ya Sudah oke Asumsinya sudah oke Nah caranya bagaimana Kita pilih saja ya Di menu Kita pilih Analyze Kemudian pilih Non-Parametric Test Nanti ada pilihannya Legacy Dialogs ya Teman-teman pilih yang Two Independent Samples Ya yang Independent ya Two Independent Samples Kemudian Nanti akan muncul Kotak Dialog Seperti yang di sebelah kanan ini Ya Masukkan ya Masukkan Variable Per Price Ya Karena ini ada Persepsi harganya Masukkan ke sini Ke dalam kotak Variable Dan Untuk sebagai Grouping Variable Masukkan Variable Gift Ya Ingat disini Nanti perlu Di-define dulu ya Teman-teman Di-define dulu Define Groups-nya Adalah 0 sama 1 Karena disini Saya memberikan Kodenya Simbolnya adalah 0 1 0 adalah kelompok Kelompok Responden Ya Yang Tidak mendapatkan Hadiah Yang 1 adalah Kelompok Responden Yang mendapatkan Hadiah Ya Sebelum ditanyakan Persepsi harga mereka Seperti itu ya Nah ini Test type-nya adalah Men, White, Knee, U Seperti itu ya Nah Kita kemudian Klik OK Kita klik OK Nah kita lihat nih Outputnya Output yang pertama Terkait dengan Ranks Atau peringkatnya Ini menggunakan Peringkat Ya Pada kelompok Yang tidak diberikan GIF Atau yang tidak Diberikan hadiah Rata peringkatnya Atau min ranknya Itu 18,79 Itu lebih rendah Dibandingkan apa? Dibandingkan rata-rata Kelompok Rata-rata peringkat Pada kelompok Yang diberikan Hadiah Yaitu 29,61 Nah Perbedaan inilah Perbedaan rata-rata Peringkat inilah Antara dua kelompok ini Gitu ya Yang akan kita uji Apakah Signifikan secara Statistik Apakah terdapat Perbedaan yang nyata Secara statistik Perbedaan peringkat ini Seperti itu Oke Kita lihat di output Yang berikutnya Ya Ini hanya Apa Ini output yang pertama Menjelaskan Atau menginformasikan Terkait dengan Nilai rata-rata Peringkat Ya Kemudian Untuk output yang berikutnya Baru kita bisa Tarik kesimpulannya Dari hipotesis kita Kita lihat ya Disini test statistiknya Oke Kan grouping variable-nya Adalah gift Jadi Kelompoknya adalah Tadi kelompok Responden yang Mendapatkan Gift Atau hadiah Atau diberikan hadiah Satu lagi adalah Kelompoknya Yang tidak diberikan hadiah Kita lihat nih Untuk nilai U-nya Atau nilai Man weight U-nya Ya Itu adalah 167 Ya Untuk yang Wilcoxon Makanya tadi saya bilang Diawakan ya Man weight Ini bisa juga Wilcoxon Setelah saya baca Man weight Ini sama Wilcoxon Perbedaannya Mungkin kalau untuk Wilcoxon Lebih spesifik Ke perbedaan rata-rata Gitu ya Kalau man weight Ini bisa juga Untuk perbedaan Nilai median Seperti itu ya Mau di koreksi Kalau saya Keliru Gitu ya Nah Kita lihat nih Nilai U-nya Atau nilai Man weight Ini-nya adalah Sebesar 167 Dan nilai Wilcoxon-nya Atau nilai W-nya Sebesar 357 Nah nilai ini Apabila dikonversikan Ke nilai Z Ya Ke nilai Z Maka besarnya adalah Min 2,626 Nah nilai signifikannya Nilai pay value-nya Gitu ya Adalah 0,009 Ya lebih kecil dari alpha Ya lebih kecil dari 0,05 Sehingga apa? Sehingga ada perbedaan yang signifikan Antara dua kelompok tadi Jadi hipotesis nolnya itu Tidak ada perbedaan Antara kelompok yang mendapatkan Hadiah Maupun yang kelompok yang tidak Mendapatkan hadiah Terkait persepsi harga mereka Akan produk yang Ditanyakan Atau diujikan oleh Si peneliti pemasaran Gitu ya Nah hipotesis alternatifnya adalah Ada perbedaan yang signifikan Ya terkait rata-rata Terkait rata-rata Persepsi harga Dari Kelompok responden Yang mendapatkan hadiah Dengan yang tidak mendapatkan Hadiah Seperti itu ya Nah kita lihat di sini Berarti karena nilai SIG-nya Atau nilai Pay value-nya Lebih kecil dari 0,05 Maka ada perbedaan yang Signifikan Ya artinya apa ya Artinya Ketika Konsumen Atau ketika target pasar kita Diberikan Gift gitu ya Diberikan Hadiah Mungkin dikasih Semacam Apa ya Bonus ya Dalam produk kita Produk yang akan kita luncurkan Maka dia akan mempersepsikan Bahwa harga produk ini Akan lebih Lebih mahal Lebih tinggi Dibandingkan Kalau produk tersebut Kita luncurkan Misalkan tidak disertai Dengan adanya hadiah Misalkan seperti itu ya Kan suka ada tuh Produk tuh ya Yang diluncurkan Berhadiah apa Misalnya ya Ada hadiahnya Kalau deterjen Misalkan hadiahnya piring Atau gelas gitu ya Atau hadiahnya Misalnya Apa ya Ya suka ada hadiah Hadiah lah ya Kalau Di Makanan ringan Kadang suka ada hadiah Kalau mainan anak-anak Misalnya seperti itu Ada hadiahnya Stiker Misalnya seperti itu Itu bisa dipersepsikan Harga jualnya Lebih tinggi Dibandingkan Ketika produk tersebut Tidak Diberikan hadiah Atau konsumen Tidak mendapatkan hadiah Seperti itu ya Kurang lebih seperti itu Ya Oke Demikian Terima kasih Atas perhatian teman-teman semua Dan juga dukungannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih